Ratusan orang meneriakan yel-yel dalam bahasa Arab yang artinya Muslim dan Kristiani bersatu. Aksi berlangsung tak lama setelah ledakan bom di sebuah kapel dekat Aula Utama Katedral Koptik Cairo, Mesir, minggu waktu setempat. Belum ada yang mengklaim bertanggung jawab atas peristiwa ini. Peristiwa ini menewaskan 25 orang dan melukai 49 orang yang mengikuti Misa Minggu. Sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak. Ledakan terjadi saat Misa Minggu hampir berakhir. Minggu kemarin juga bertempatan dengan Hari Libur Nasional Mesir untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad.